Informasi pertama di Indonesia Update, saudara, aksi kejahatan jalanan Bajing Loncat terjadi di jalan lintas Sumatera Soekarno-Hatta, bypass Bandar Lampung-Lampung. Polisi menangkap tiga pelaku yang masih di bawah umur. Video amatir yang direkam salah satu pengendara ini menunjukkan dua pelaku melancarkan aksi kejahatan jalanan Bajing Loncat. Seperti yang Anda saksikan, saudara, aksi nekat pelaku ini dilakukan siang hari dan saat truk berjalan. Pelaku mengambil barang bawaan truk berupa tiga karung kacang kedelai. Polisi akhirnya menangkap tiga pelaku Bajing Loncat. Dua di antaranya merupakan anak di bawah umur yang diketahui kerap melancarkan aksi serupa. Polisi mencinta barang bukti berupa dua karung berisi kacang kedelai dan satu unit sepeda motor yang digunakan oleh para pelaku. Kan tiga orang, satu orang dewasa, dua di bawah umur. Terhadap ketiga orang tersebut kita kenakan pasal 363. Pengakuan dari tersangka baru melakukan kemarin. Walaupun ini kerugiannya di bawah dua juta kecil, tapi kita pastikan ini puasa tetap berlanjut. Kenapa? Karena agar memberikan efek jerah kepada pelaku lain, baik dari sendiri maupun orang lain.